atau membahas mengenai aliran internal jadi aliran internal kemudian ada aliran eksternal yang membedakan antara aliran internal dan aliran eksternal itu adalah pembatas ada batas tertentu yang dijadikan wall atau dijadikan sebagai dinding sehingga aliran tersebut bisa diartikan sebagai masuk ke dalam aliran internal flow atau aliran external flow atau kedua-duanya yang ingin dianalisa sekaligus pertama jadi ada bagian dalam dari aliran internal tersebut kemudian juga di bagian luarnya atau external flow yang bisa dilakukan secara bersamaan untuk tampilan di monitor atau di layarnya sudah keluar ya jadi di sini ini hanya sekilas ya nanti lebih lengkapnya atau lebih banyaknya nanti bisa lihat secara lebih jauh lagi ini mengingat kembali atau apa merifasi kembali di minggu yang lalu jadi secara sederhana perbedaan antara internal flow dengan eksternal flow di sini ada ilustrasinya itu ada aliran yang masuk di dalam sistem kemudian kemudian yang ini adalah aliran yang mengalir di luar sistem tersebut jadi ada aliran internal dan aliran eksternal nah sedangkan sistemnya adalah saluran atau pipa yang dipasang atau instalasi pipa hal ini dilakukan atau hal ini seringkali dibuat simulasi atau dibuat analisanya menggunakan CFD komputational speed dynamic tujuannya adalah untuk memperkirakan berapa nilai tekanan ini ada tekanan misalkan tekanan nilai kecepatan atau nilai berapa nilai temperatur jika ada proses pencampuran pelidah jadi ada pelidah pelidah panas yang masuk kemudian ada pelidah yang memiliki temperatur lebih rendah berapa diperkirakan nilai suhu atau temperatur yang keluar di saluran keluarnya jadi berapa nilai tersebut itu bisa diperkirakan atau bisa diprediksi dengan menggunakan CFD kemudian karena hal itu menjadi bagian yang dianalisa seringkali rangkaian dari instalasi pipa tersebut dilakukan modifikasi bisa saja di bagian sini di bagian saluran masuknya itu dibuat menjadi berbentuk nozzle dengan tujuannya adalah memberikan nilai kecepatan yang tinggi pada saat masuk kemudian di bagian keluar bisa saja di modifikasi atau di pekayasa dengan memasang diffuser atau memasang tipa yang melengkung untuk tujuan tertentu jadi untuk mengalurkan atau mengalirkan sida yang mengalir tersebut sebelum melakukan instalasi atau membuat secara aktualnya secara sangkaian secara eksperimen itu bisa dilakukan terlebih dahulu dengan pendekatan secara komputasi untuk memprediki berapa perkiraan nilai setekanan, nilai temperatur atau nilai kecepatan yang akan dihasilkan oleh sida yang mengalir tersebut ini hanya sebagai contoh jadi contohnya banyak sekali untuk aliran internal berarti aliran yang mengalir di dalam pipa tersebut untuk alirannya bisa seperti ini disini ada bagian zona yang masuk jadi dikatakan internal sistemnya adalah ini ini adalah sistemnya jadi kalau digambarkan di di bagian ini ini adalah sistem ini adalah sistemnya kemudian yang menjadikan hal itu bisa berfungsi dengan baik adalah menentukan kondisi batas atau boundary condition yang sesuai ketika mendefinisikan hal yang akan disimulasikan tersebut jadi di bagian ini diberikan sebagai inlet atau sisi masuk kemudian ada objek atau wall yang melakukan rotasi atau melakukan putaran pada RPM tertentu jadi RPM itu adalah rotation per menit jadi dalam bisa dibayangkan dalam waktu misalkan nilai RPM yang dimasukkan adalah seribu seribu RPM seribu rotasi per menit jadi dalam waktu satu menit piringan atau disk ini akan melakukan putaran atau berotasi sebanyak seribu kali dalam waktu satu menit dalam waktu satu menit itu artinya 60 detik jadi dalam waktu 60 detik dia melakukan putaran sebanyak seribu kali kemudian 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 berkerja tersebut jelas berpengaruh terhadap saluran keluarnya atau outletnya jadi kalau ini dinaikkan berapa nilai RPMnya kemudian berapa nilai outlet yang dikeluarkan outletnya bisa nanti bisa mengeluarkan nilai berapa nilai kesempatan berapa nilai seranan kemudian berapa nilai temperatur jika di dalamnya itu ada proses mixing atau proses penkampuran suhu hal ini akan mudah lebih akan lebih mudah dilakukan dengan CFD dengan komputasi sebelum Anda membuat aktual atau kondisi yang sebenarnya kondisi prototype atau benda jadi jika hal ini dilakukan dengan CFD terlebih dahulu nanti Anda bisa mempersirakan berapa nilai RPM yang paling baik atau RPM yang putaran pada di tersebut yang paling optimum untuk bisa mengeluarkan kuidah katakanlah kuidah kerjanya itu adalah air atau water berapa nilai berapa nilai RPM yang paling baik jika untuk menghasilkan nilai kecepatan tertentu misalkan yang diinginkan adalah nilai kecepatannya keluar itu adalah 5 meter per second atau 5 meter per detik berarti berapa nilai RPM atau putaran yang harus dilakukan oleh keringan tersebut ini adalah step-stepnya ya langkahnya mudah ya jadi mengikuti guidance atau cara-cara yang sudah sudah umum ya tinggal di diikuti karena untuk CFD ini aplikas komputasional berdynamic banyak sekali tutorial atau contoh-contoh yang bisa di akses secara mudah secara langsung dengan menggunakan video YouTube atau menonton di apa virtual streaming YouTube di streaming YouTube kemudian itu banyak sekali demonstrasi atau cara melakukan bagaimana memodelkan simulasi yang ingin dikerjakan di bagian ini di slide ini memulainya itu adalah dengan melakukan memasukkan atau memilih 3D 3D atau yang biasa ditingkat 3DDP jadi kalau membuka software fluent ada tulisan 3DDP 3D 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 precision yang membedakan jelas proses hitungannya berbeda yang 3D yang tanpa DP tanpa double precision yang hitungannya lebih cepat nilai konvergennya kemudian untuk 3D DP proses proses iterasinya akan lebih lama waktu yang digutuhkan untuk melakukan hitungan lalu penggunaannya penggunaannya untuk 3D dimensi double precision ini digunakan untuk study atau untuk case atau untuk simulasi yang bertujuan berhubungan dengan heat transfer atau perpindahan panas jadi ada proses perpindahan panas itu memasukkan persamaan double precision karena di bagian ini yang masuk tidak hanya persamaan aliran persamaan aliran tidak atau slow equation tetapi juga memasukkan persamaan energi yang ditutung secara persamaan nantinya diperlukan double atau kepresisian yang tinggi bagaimana proses distribusi atau proses perpindahan panas yang terjadi secara konfeksi bisa berlangsung di dalam simulasi tersebut lalu langkah-langkah ini langkah-langkah umum atau secara general atau secara biasa membuka file membaca read case case ini file-file yang sudah dilakukan match atau sudah dibuat grid kemudian setelah membuat file dalam bentuk grid tersebut maka atau file tersebut sudah dibuat dalam bentuk matching maka dicek lah kondisi grid-nya dengan memilih grid check nanti untuk semua versi untuk semua versi software ANSYS 10N itu ada namanya nanti cari saja misalkan kalau versi yang ini versi all versi atau versi sebelumnya atau versi yang lama untuk versi yang terbaru seperti versi ANSYS R2021 R1 tahun 2021 2021 2021 2021 R1 itu ada grid check nanti cari saja di bagian filenya untuk mencari grid check fungsi dari grid check yang perlu dilakukan adalah untuk melakukan pengecekan atau checking atau melakukan pembuktian apakah nilai grid yang dibuat tersebut tidak bernilai negatif jadi yang perlu diingat adalah tidak boleh mendapatkan nilai negatif jadi kalau simulasi dari hasil shape dina tersebut grid check nya itu pada saat dilakukan check grid atau grid check nya nilainya negatif maka yang dilakukan adalah meng gambar ulang atau melakukan matching kembali karena ketika nilainya negatif ada domain atau bagian yang tidak terdefinisi oleh software tersebut atau simulasi tersebut jadi ada zona yang tidak terbaca sehingga diartikan sebagai tanda negatif jadi misalkan menggambarnya itu objeknya adalah misalnya objeknya lingkaran ketika ketika melakukan meshing terhadap lingkaran tersebut jika ada nilai negatif nilainya bukan positif tapi nilai minus nilainya negatif berarti lingkaran tersebut ada bagian grid atau mesh nya yang tidak bisa terbaca jadi ada domain atau daerah yang tidak bisa dibaca oleh software sehingga nilainya negatif kemudian yang paling pertama lagi adalah melakukan scaling atau memberikan peneskalaan hal ini bertujuan menyamakan atau memilih kondisi simulasi tersebut apakah kondisinya itu diasumsikan satu berbanding satu atau satu berbanding dua pembesaran atau kebalikan dari pembesaran dari dua berbanding satu jika satu berbanding satu misalkan kondisi aktualnya itu digambar dengan kondisi satu cm benda sesungguhnya cm maka yang disimulasi juga harus didefinisikan secara menggunakan cm jadi harus sama jadi kalau aktualnya prototipenya atau benda kerjanya yang disimulasikan dengan ukuran setelah diukur dengan menggunakan alat ukur penggaris atau menggunakan laser laser desain atau alat ukur atau menggunakan laser atau apapun alat ukurnya satu yang digunakan adalah meter maka yang digunakan disini juga harus meter jika satuannya cm maka disini juga harus 1 cm berarti objek yang akan disimulasikan tersebut dalam kondisi 1 berbanding 1 pada saat memasukkan ini ini hanya dilakukan memilih jadi cm yang sebagai contoh ini adalah cm kemudian diklik satu kali hanya satu kali jangan sampai berulang misalnya kalau dikliknya satu kali klik terus diklik lagi dua kali maka dia cm itu akan di misalkan yang awalnya 1 cm kemudian ketika di klik lagi maka dia akan dibagi 100 lagi karena default dari atau standarnya dari software fluent itu adalah satuannya m k s m itu adalah meter untuk panjang k itu kilogram kilogram untuk satuan masa atau berat kemudian S itu adalah second atau getik untuk satuan waktu jadi dia mau membaca misalkan 1 meter 1 meter ketika ini diklik scale berarti 1 dibagi 100 1 dibagi 100 sama dengan 0,001 cm tapi kalau ini diklik lagi nanti dia akan bagi 100 lagi jadi terus berulang itu yang perlu diperhatikan jadi memkliknya tidak boleh sampai berulang kali karena pada saat pengeklikan itu sampai berulang bisa menyebabkan nanti pengkonversian satuannya lebih jauh lagi jadi kalau misalnya 1 meter dibagi 100 0,01 0,01 akan dibagi 100 lagi jadi 0,001 cm itu sudah berbeda dengan kondisi yang yang dipergunakan lalu yang berikutnya adalah menampilkan ini ini proses memberikan grid atau display display grid menampilkan seperti ini gini 1 2 3 4 jika benar atau gambarnya sudah berhasil itu akan mengeluarkan tampilan gambar seperti ini ini adalah tampilan gambar yang di 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 hasilkan atau yang dikeluarkan sampai sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya yang di yang biasanya tulisannya grip-grip itu ya pak sedangkan pas waktu saya buka di anjir saya itu tulisannya mesh apakah grip itu sama dengan mesh atau beda oke itu aja pak yang ingin saya tanyakan untuk yang digunakan versinya berapa hansis versi berapa 5 tahun terakhir sih pak saya lupa tahun berapa 5 tahun terakhir jadi kalau ini 2021 versi 2000 18 enggak 19 gitu pak ya 19 jadi untuk grip mesh itu sama jadi kalau di apa di apa di artikan ya apa di artikan di google atau tadi di di bahasa inggris kamus apa bahasa inggris grip sama sama dengan atau sinonimnya sama dengan messing mesh atau sama dengan mesh itu sama jadi yang dimaksud dengan grid ya tampilan kotak-kotak seperti ini jadi kalau ini di apa di letakkan ini adalah grid gridnya yang keluar disitu berupa grid kotak-kotak di sini ada ini adalah grid jadi ini ada kotak 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 itu adalah grid atau bisa juga ada yang menyebutnya sebagai namanya mesh meshing atau mesh grid kemudian bentuknya bermacam-macam ada yang kalau di gambar ini bentuknya adalah ber bentuk atau menyerupai volt lume jadi seperti kubus atau seperti balong tetapi ada juga yang bentuknya itu berbentuk tidak beraturan seperti limas atau juga seperti sarang lebah itu juga masuk ke dalam saksian sebagai grid atau sebagai mesh kemudian untuk warna-warni di sini ada warna-warni ada warna merah di sini ada warna merah kemudian warna biru warna biru umumnya warna-warna warna-warni ini memberikan arti tersendiri jadi kalau untuk warna biru ada warna biru atau keunggungan itu memberikan arti sebagai velocity inlet atau kecepatan masuk jadi berapa nilai yang akan dimasukkan di zona ini yang akan diletakkan di sini berapa nilai kecepatannya jadi kalau mendefinisikannya itu kecepatan masuknya misalkan ini hanya sebagai contoh misalkan kecepatannya adalah 10 meter per second jadi lidah yang mengalir yang masuk ke dalam bagian ini kecepatan masuknya adalah 10 meter per detik lalu akan mengalami atau akan keluar di zona yang berwarna merah ada warna merah berapa nilai tekanan kalau tadi kecepatan masuk kalau yang ini biasanya warna merah itu warna pressure atau warna tekanan misalkan di sini diperkirakan atau yang diinginkan nilai tekanannya adalah katakanlah misalnya 10.000 PA atau 10.000 pascal dalam satuan pascal itu dimasukkan di sini atau di klik di bagian ini warnanya berwarna merah kemudian untuk yang warna hitam ini ada black atau warna hitam secara default atau umum atau sandarnya warna hitam ini memberikan arti sebagai dinding atau wall jadi ini diartikan sebagai wall atau sebagai dinding ini adalah dinding dinding yang besar kemudian ini adalah dinding lagi di bagian ini dinding dan ini ada porosnya poros dari disk tersebut juga disefinisikan sebagai dinding jadi ini di sini ada tulisannya wall 1 wall 2 wall 4 wall 5 wall 6 ini dalam penulisan itu bisa saja sesuai penaman kita sendiri atau mau secara random atau tidak berurutan juga tidak bermasalah karena semua yang didefinisikan ini adalah sebagai dinding jadi dinding 1 2 3 ya 3 dia tidak menuliskan 3 tapi dia memasukkan 4 tidak ada masalah wall tidak berurutan atau misalkan mau penamaan ini hanya penamaan jadi penamaan saja jadi wall 1 atau misalnya wall kiri wall kanan wall atas wall bawah wall samping depan wall samping kiri itu hanya penamaan dan urutan nomor ini ini bisa saja mau dibalik juga tidak bermasalah misalnya dimulai dari 6 dulu kemudian habis dari 6 langsung loncat ke 1 dari 1 berubah ke 3 dari 3 berubah ke 10 tidak mengalami permasalahan atau tidak berpengalui terhadap hasil akhir karena itu hanya memberikan label atau penamaan misalkan untuk wall 6 itu berada pada posisi mana jadi kalau misalkan wall 6 itu berada pada posisi keliling yang besar ini jadi wall 5 di bagian dalam sama misalkan wall 4 di bagian apa di paling bawah dan wall 2 paling atas dan wall 1 di bagian bagian apa bawah dari disk tersebut kemudian yang di bagian lainnya adalah sama seperti yang minggu sebelumnya men-define atau men-leave tentang solver solver itu bisa dimasukkan sebagai presiden base CD absolute nilai-nilai ini atau keterangan-keterangan ini ya ini disesuaikan dengan kondisi yang akan disimulasikan jadi kalau kondisinya 3D atau kondisi steady itu artinya simulasi yang digunakan adalah dengan kondisi kecepatannya tidak mengalami perubahan atau kondisi cuna berarti memilih kondisi yang steady kemudian setelah semuanya selesai dipilih sesuai dengan apa yang mau disimulasikan dipilih klik ok dan di bagian lainnya mengaktifkan persamaan energi jadi kalau disini ini bisa diaktifkan bisa di nonaktifkan kalau diaktifkan berarti di checklist kalau tidak diaktifkan ini di klik atau tidak perlu di checklist energi equation apa isi dari persamaan energi persamaan energi ini berisi tentang persamaan perpindahan panas jadi ada persamaan dasar atau persamaan standarnya atau persamaan defaultnya itu adalah persamaan ship transport atau persamaan perpindahan panas yang terjadi secara konveksi jadi ada perpindahan panas secara konveksi karena CFD itu computational feed dynamic berarti panas tersebut ikut berpindah bersamaan dengan selidah yang mengalir karena dia bersamaannya ada panas yang ikut berpindah maka ini diaktifkan energi equation sehingga pada saat melakukan hitungan yang berhubungan dengan nilai outputnya berhubungan nilai temperatur berapa nilai suhu yang dikeluarkan itu mengaktifkan nilai energi equation tersebut di bagian lainnya ada proses masalah spesies transport kemudian volumetric wall surface ini adalah opsi-opsi yang di input atau yang dimasukkan sesuai dengan kondisi aktual atau kondisi sebenarnya yang mau disimulasi jika sudah sesuai atau sudah hampir mendekati atau predisinya diperkirakan atau memungkinkan hal itu terjadi memilih bagian-bagian opsional atau pilihan seperti ini ini hanya sebagai contoh contoh bisa saja nanti untuk kasus-kasus tertentu ada reaksi kinetik kinetik from reaction design jadi ada pengaruh gerakan berarti mengaktifkan ini ini diklik berarti ketika ini diaktifkan ini ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi ada tujuh ketika itu diaktifkan berarti ada tujuh persamaan yang digunakan oleh CFD jadi CFD itu ketika ini diaktifkan berarti dia akan menghitung dengan thermal diffusion jadi ada teori taunya teori tersebut atau apa rumus dari thermal diffusion lihat saja di menu helpnya fluent klik saja keywordnya ketik disini thermal diffusion ketik disitu helpnya fluent thermal diffusion nanti akan keluar persamaan CFD ini thermal diffusion seperti apa kemudian full multi komponen diffusion diffusion energy source thin layer diffusion diklik disitu diklik diklik kemudian setelah sesuai baru nanti di oke di oke kan jadi di dapet di klik oke maka yang mengeksekusi atau menjalankan simulasi tersebut dengan modelnya seperti yang dipilih atau yang dipilih untuk menyelesaikan simulasi tersebut kemudian ini hanya langkah-langkah selanjutnya ya ini tinggal di 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 material properties kemudian material yang digunakan adalah untuk fluid jadi fluid yang dipergunakan juga fluid jenisnya adalah fluid fluid dengan modelnya nitrogen nitrogen jadi di di apa di pilih seperti itu nilai-nilai ini ini bisa di di bagian ini disini ada ini sebagai contoh ya ini ada LG Energy DG of Freedom DOF derajat kebebasan kalau mendengar apa mata kuliah statika struktur atau MKM ada istilah DOF kalau di statika struktur itu beberapa derajat kebebasan di bagian ini di CFB juga bisa mendefinisikan berapa derajat kebebasan dari tidur yang bergerak tersebut atau derajat kebebasan dari fluid yang dipergunakan di bagian ini di define dengan diatumkan derajat kebebasannya bernilai nol atau bernilai konstan kemudian nilai-nilai ini bisa dibuat sendiri jadi untuk kasus-kasus tertentu konstan ini nilai konstan seperti ini kita tidak bisa memasukkan karena kondisinya yang mau disimulasikan itu sudah kompleks jadi perlu dibuat UDF user define function itu bisa dilakukan dengan cara memodifikasi persamaan yang dibuat oke baik ini hanya sekilas yang nanti lebih panjangnya bisa membaca di PPT nanti di sebagian lanjutnya ya ini apa langkah-langkah ya atau urutan bagaimana mendesain boundary condition kemudian untuk menampilkan iterasi graphic iteration ada persamaan aliran persamaan energi CH3 G GA ASH3 itu adalah equation atau persamaan yang nanti yang digunakan oleh CFD untuk melakukan kalkulasi jadi yang bagaimana CFD itu bekerja CFD melakukan pekerjaan atau melakukan hitungan dengan menggunakan persamaan matematika jadi isinya isi dari software ini dalamannya dalam software tersebut adalah model matematika semua jadi model matematika integral diferensial kemudian persamaan energi yang dibahasakan ke dalam bahasa komputasi atau dibentuk ke dalam nilai aslinya itu bisa berupa nilai angka atau nilai numerikal atau nilai grafik atau juga bisa berupa tampilan gambar warna warni atau juga bisa mengeluarkan hasil yang berupa video atau proses gerakan dari tiga yang bekerja tersebut kemudian ya ini adalah hasilnya hasilnya ya disini karena dia tadi mengaktifkan energy equation berarti dia bisa menampilkan atau mengeluarkan nilai temperatur atau stetik temperatur kemudian deposition rate surface surface deposition jadi dilihat disini jadi kalau yang membaca atau melihat jurnal-jurnal CFD komputasional dendemik jurnalnya banyak mengeluarkan tampilan-tampilan gambar yang memiliki warna-warna oke baik sampai sini ada pertanyaan lagi diaphram 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 moves down it pushes the pulse of air out of the nozzle the pulse of air is violently ejected and propelled a significant distance away from the nozzle as the pulse of air is ejected it is done with such a velocity that a secondary flow is generated as the surrounding air is entrained due to the primary high-momentum pulse this secondary entrainment is responsible for up to 10 times the airflow through the heatsink than that which comes out of the synget cavity once the initial pulse is ejected away from the synget the next pulse of cool air is pulled in and it is done at a much lower velocity the synget is synthesized entirely from the ambient air the jet flow is unsteady and turbulent with a series of vortex rings this turbulent unsteady flow results in much higher heat transfer coefficients and therefore lower air flows are needed to cool the same dissipated power once the air is ejected away and starts to cool the surface of the heat sink the pulse of air starts to warm up and carries the heat away for more information on Sinjet technology and its applications please visit www.nomentix.com good grammar and spelling are important but if you want to write essays that inspire messages that forge brighter connections and yeah jadi yang tadi seperti yang disampilkan di live streaming YouTube tadi itu adalah kondisi yang tidak ada di peluang jadi kalau menggunakan atau mensimulasikan kondisinya adalah kondisi aliran jet jet sintetik jadi kalau kita cari lagi kita akan disini keywordnya adalah vortex ring vortex ring atau cincin vortex seperti apa cincin vortex kalau pernah melihat fluid mechanic atau mekanik lapiga ya alirannya seperti ini cincin vortex ini atau vortex ring ini kita dilihat tampilannya jadi kalau dilihat tampilannya itu dia menghasilkan pusaran atau cincin dilihat ter overseen tangan selamat selamat menikmati lida Oke Oeh, dispertel je helemaal goed Oke En die rok gaat mooi naar boven Ja En als we naar voren staan Ja Just Weet Ja 've Ja selamat menikmati 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 jadi kondisi terima kasih untuk suaranya bisa terdengar terima kasih terima kasih untuk suaranya bisa terdengar dengan jelas sudah pak jadi UDF atau user defense function digunakan untuk contohnya seperti yang tadi kemudian bagaimana modalnya atau UDF ya nanti bisa membaca di di Admodo ya karena tadi baru di adverti situ ada UDF user define function ada singkatannya UDF manual jadi cara membuat UDF nya ini adalah skrip UDF nanti bisa dimodifikasi atau bisa dirubah-rubah model UDF nya untuk menghitung nilai yang akan disimulasikan misalkan ini sebagai contoh misalkan yang digunakan adalah UDF nya itu ketiknya adalah misalkan sinusoidal asimusoidal jadi jadi di sini ini adalah skripnya skrip UDF user define function dari UDF nya ini adalah skripnya skripnya seperti ini ini sama seperti kalau di matlab cuma bedanya kalau matlab bahasanya berbeda atau yang dia tidak menggunakan kode-kode seperti ini seperti garis miring atau bintang-bintang kemudian ini tetapi di UDF ini dia menggunakan notasinya atau simbolnya seperti ini ini adalah skrip UDF contohnya seperti ini unsteady titik C UDF for specific transient jadi mendefinisikan kecepatan transient tekanan boundary condition untuk kondisi batas tekanan definisinya ada seperti ini define profile unsteady pressure treat face position kemudian bagaimana membuat UDF tersebut untuk membuat UDF caranya cukup mudah jadi ini di block saja misalkan ini di block sampai sini di block kemudian di klik kanan ada tulisan copi atau copy lalu pindahkan file tersebut ke kalau di komputer itu ada namanya notepad NO ketika notepad kalau pernah melihat tampilannya seperti ini ini ada notepad ini adalah notepad lalu paste di sini notepad ini tinggal dirapikan posisinya kalau yang tadi ini ini di apa di enter kemudian sampai di sini ini di enter lagi kemudian ini di apa di enter terus ini di enter kemudian sampai bagian design F loop F ini di di apa di enter kemudian terus F profile kemudian ini di enter sampai sini dan terakhir ini adalah ini di apa di di enter kebawah dan ini dituliskan di sini ini adalah persamaannya nah ini adalah persamaannya digunakan oleh UDF tadi user define function ada UDF user define function persamaannya kalau dilihat di apa di teori yang tadi dia menggunakan persamaan P X atau sama dengan P0 ditambah A dikali sin omega T ini adalah P berarti ini adalah nilai pressure nilai tekanan kemudian ini 5 5 ini adalah nilai gerakan amplitude sin ini adalah sinus dikali nilai omega nya omega nya itu bernilai 10 dan T itu adalah waktu jadi dia akan berubah-rubah terhadap waktu misalkan simulasi ini dikerjakan dalam waktu untuk waktu beroperasinya itu misalkan 5 menit berarti 5 menit 5 dikali 60 ya kalau 1 menit kan 60 detik jadi 300 detik karena dia berubah-rubah berubah-rubah terhadap waktu berarti nilai tekanannya juga akan mengalami perubahan itulah yang dilakukan oleh GDF user defense function untuk mengenerate simulasi tersebut kemudian setelah dibuat maka di file simpan bagaimana penyimpanannya untuk melakukan proses penyimpanan simpan save as selesai penamaan penamaan jadi kalau yang itu ingin disimpan dengan cara menggunakan UDF bagaimana proses penyimpanannya file file save as nanti nanti diberi nama diberi nama pressure transient itu adalah penamaan penulisan atau penamanya dinamai dengan nama pressure transient kemudian titik C jadi pressure transient titik C C kenapa diakhiri dengan titik C karena dibuat dalam bahasa C atau bahasa lalu bagaimana mengekskusi atau menggerakkan atau menjalankan model yang dibuat tadi baca saja di e-book ini ketika model tersebut sudah di atau program tersebut sudah dibuat skrip programnya disimpan dengan .c bagaimana mengaktifkannya ya ikuti saja langkah-langkahnya disini ada langkah-langkahnya bagaimana memasukkan berarti pressure outlet di bagian disini dirubah menjadi UDF dan langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah untuk meng 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 simulasi menggunakan fluent atau juga bisa cari cara yang berbeda atau di bidang yang apa yang cara lain bagaimana mem masukkan simulasi tersebut atau simulasi menggunakan UDF ya caranya adalah masuk saja di di YouTube masuk di situ kemudian keywordnya atau kata kuncinya adalah disini tulisannya terbaca ya UDF ketika saja keywordnya UDF user defense function disingkatai UDF UDF ansys fluent di search nanti akan keluar cara-cara input atau memasukkan UDF ke dalam software fluent tersebut oke baik sampai sini ada pertanyaan ya jadi jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan dengan apa tugas kelompok atau materi apa presentasi untuk tugas kelompoknya dengan mempresentasikan yang belum presentasi tugas kelompok untuk edisi jurnalnya bisa dimulai untuk melakukan share screen